Hari ini kita mau nyobain ramen dan soba yang lagi viral banget diantara anak-anak pik Sampai-sampai cicinya tuh rela berhenti jadi pramugari buat jualan ramen ini Kita penasaran banget karena katanya cara masaknya itu diambil langsung dari Jepang guys Jadi siapin makanan kalian, kita cobain bareng yuk Hai semuanya, apa kabar kalian semuanya hari ini? Ini dia, kita udah sampe di Megumi Maze Soba guys Jadi itu tempat yang lagi viral, dipik rame Dan yang punya itu katanya mantan pramugari loh Mantan pramugarinya Garuda dan katanya sekarang udah berhenti dan jadi penjual ramen disini Enak apa? Kita cobain yuk Yuk Guys, ini kita di dalem dan itu ada cici pramugari nih Halo, Nih Nih, Nih Berapa lama sih jadi pramugari? Mampir lima tahun Lima tahun Udah terbang kemana aja? Waktu itu tuh yang terakhir aku tuh base-nya di Bali Jadi kebanyakan terbang aku tuh di Kepang, Korea, Kepang, Kepang Asia Timur lah ya Asia Timur, tadinya tuh sebenarnya udah buka, Nuda Bar ini tuh di Iya, katanya udah buka ya Kanada? Udah mau jalan sampe dua tahun Sekarang masih? Masih Di sana cocoknya kan dingin tuh, makan yang panas-panas Mantap, katanya disini juga bisa nambah ya Cici? Disini kalian bisa nambah ramen Kalau misalnya kalian masih punya... Ah serius? Gratis tuh? Cuma biar Rp100.000 Oh, saya suka yang murah-murah ya Oke, kita pesen pokoknya yang rekomendasinya Ibu Pramugari aja Iya, aku pesen 4 ya Oke, siap Thank you Nah, beda sama ramen yang berkuah, kalau Mase Soba ini emang biasanya dihidangkan kering guys Dan biasanya di atasnya tuh penuh topping kayak telur, daun bawang, jamur, sampe daging-dagingan juga Jampurnya guys, ini lagi dibikin sama kakaknya Jadi ini nopok nolak ya Cici? Nopok nolak Halal berarti ya? Iya Mie-nya juga ada berapa jenis ya? Ada yang kecil, ada yang besar? Iya, ada 4 jenis Wih, mantap Oke, ini signature-nya kita, medium Mase Soba Oh, ini yang lengkapnya nih ya? Ini yang lengkap Ini dari signature spicy-nya kita, oke? Oke Dan ini steak-nya kita, bukan melting ya? Oke Udah dikasih peringatan ya? Oh, sorry, saya lupa sesuatu Wah, ada yang lupa Ini nada-nada suaranya agak keinggris-inggrisan nih guys ya Mungkin karena udah lama di Kanada guys Dan juga sudah menempuh banyak jam penerbangan internasional Oke, kita udah pesen nih banyak banget di depan kita Ada ramen kuah Yang ini adalah Mase Soba-nya yang ini Iya Ini adalah Mase Soba tapi pakai steak guys Jadi atasnya itu daging sapi Nah, yang itu Dan ini daun burinya Daun burinya pakai chicken chashu Kita coba yang kuah dulu kali ya Takutnya melar-melar Boleh nabai ini kuah-nya Iya, boleh nabai ya Segalon boleh nggak ya? Tidak dong, siap Oke, kita coba Jadi kita bisa pilih Dimis mie-nya, nih kalian lihat ya Yang ini tuh mie-nya yang mie normalnya yang biasa Yang itu, yang mie besar Ini kayak kalau mie Indonesia ada mie lebar dan mie kecil begitu ya Ini dia udah lengkap Pakai daun bawang, ada chashu chicken-nya, ada telurnya juga Dan ada ini, bawang merah guys Kenapa dimasukin bawang merah ya, itu Indonesia sekali ya Oke, kita coba Makan bareng guys Kelihatannya sih kuahnya titik Banget Iya nggak sih? Coba ini Jadi ramennya itu teksturnya beda sama ramen yang biasa kita makan tuh kan suka lurus banget Oke Nah ini tuh agak keriting dikit ya Kalau kalian sering makan mie si antar tuh teksturnya mirip kayak gitu Jadi masih ada kayak Cui-cui-nya gitu ya Ini kental sekali sih kuahnya Kuahnya kental banget Ini dimasaknya katanya 10 jam 10 jam 10 jam guys, sampai warnanya aja udah thick banget, keruk banget tuh Kuahnya gurih banget Kalau kalian suka kuah yang kental, thick, gurih, ini dia Asin ya, dan ini telurnya disini sengaja katanya nggak dibikin terlalu mentah Karena disini orangnya suka yang mateng-mateng katanya gitu Coba aja ya Ini masih lembut sih Dan dia dimasak juga pake bumbu keluarnya jadi ada asin bulinya Kamu cobain ayamnya Ayamnya tadi udah di torch lagi atasnya ya Dia di torch sampe ada warna grill marknya gitu Jadi pasti smoky ya Smoky banget Aku mau makan pake bawang merahnya juga sama mie-nya Aku mau susulin juga kuahnya Gila orang Jepang tuh tau enaknya bawang merah Indonesia Kalo makan ramen tuh katanya harus disedot guys Artinya kita menghargai masakan si chefnya Ini kita nggak tambahin apa-apa aja udah enak tuh rasanya ya Begini aja udah enak ya Betul Next kita mau coba apa nih Ini nih, katanya harus dicampur makannya geret Harus jaduk-aduk sama telurnya Ini sebenernya harganya 88 ribu Nggak terlalu yang murah-murah banget sih Atau teks mungkin lebih mahal lagi Tapi kalian harus liat ini telurnya aja tuh dapet yang ini Terus dapet lagi Jadi telurnya aja udah dua Biasanya kalo udah ada yang ini nggak ada yang ini ya Bener Ini dapet dua-duanya, dapet yang poch, dapet yang rebus Terus ini dagingnya banyak banget Ada yang daging potongan gini, mince gini Ada juga yang tadi lagi Ini minyak, kalian liat tuh pake minyak model mika red gitu guys Jadi gimana itu baru-baru aduk semuanya Makan minyak dulu deh Coba minyak dulu Polosnya dulu, katanya udah enak begini aja nih tuh Teksturnya gendut-gendut Ini kita cobain yang ada level pedasnya nih kayaknya di level dua nih Oh iya? Misalnya orang Indonesia sih doyan ya Soalnya ini rasanya tuh kayak bak mie banget Kayak mie ayam banget gitu Minya aja nggak usah diaduk Udah bener-bener berbumbu banget Ada pedasnya Kamu kita pesen yang level dua ya Oke diaduk Wuh, telurnya kita pecah-pecahin Jadi makin creamy dong ya Pasti liat mereka gimana perpaduan bunuhnya Wow Kita sengaja dateng jam segini karena takut rame kalo malem Takut mengganggu Jadi kita dateng di jam nggak makan Eh banyak juga orangnya di belakang Wuduh, nyemek-nyemek ya Tuh, ini udah creamy banget Nyemek-nyemek Campur-campur dari satu Cobain guys, simpan bareng Kayaknya yang suka pedas doyan nih yang level dua tiga ini Hmm Manis dari si jagungnya Guis dari telurnya Enak banget Creamy juga dari kuningnya Wajib banget kalian aduk-aduk supaya makin creamy sih Kayak gini ya Tuh, kalian lihat segitu Tuh Jadi kayak carbonara gitu guys, creamy banget Terus pedasnya lumayan juga loh ini Hmm Masih creamy Beneran udah kaya rasa Sebenernya nggak usah dikasihin apa-apa Udah enak Coba guys Uuuuh Makan merah Hmm, aku lebih suka yang keringnya sih daripada yang kuahnya Perpaduan antara dengin cincak sama tularnya tuh mantep banget Nggak terlalu asem banget Kalau tadi aku masukin cuaknya banyak banget loh Udah ya Hmm Aku ekspres bahwa aseman ternyata nggak ya Pas ya Mereka pas Ini ada juga Kyoto fries Ini sebenernya cemilan aja French fries yang dikasih topping kayak takoyaki gitu Ada bonito flakes-nya, ada rumput laut-nya, ada bumbu mayonnaise-nya juga Japanese fries lah Ya, oke Jadi cemilan Ih, rame Terus gini kali lihat Oh, biar dapet semuanya tuh Hmm Makan mana guys? Rasanya dan feeling makannya kayak makanan itu takoyaki ya emang ya Hmm, rasanya juga mirip takoyaki Cuma lebih berantakan Karena nggak nyatu, nggak nempel Ini yang pake steak Jadi aku mintanya medium Tapi datengnya kayaknya sih well done ya Ini nggak melted katanya guys Nggak boleh melted dong Japanese food masa melted Oke kita coba ya Ini pake mie kecil berarti ya? Iya mie kecil tapi yang kering Coba pake langsung sama si steaknya Sama cocolin ke Telornya gelap Tuh Waduh Coba ya Itu masih nikmat banget sih Makan bareng guys Kamu langsung makan sama steaknya nggak? Iya Tapi kayaknya ini nggak sampai mateng-mateng banget ya Masih medium well gitu Steaknya empuk sih Dan dia nggak pake short plate yang banyak lemaknya juga ya Kayak potongan sapi yang nggak berlemak tapi empuk Jadi aku lumayan appreciate Aku kok lebih suka yang nggak pedes ini ya somehow Jadi banyak pedes? Iya Iya sih Kalo dari bumbu soalnya juga tetep mendok Cuma bedanya nggak ada wangi cabenya aja Kayak lebih Jepang gitu rasanya Iya bener Ini kalo ditambahin kayak shoyu juga masih enak kayaknya nih Dan aku juga lebih suka steak itu Daripada sih ayam cincangnya Iya Kamu? Ini enak sih menurut aku Nggak ada yang dari tadi nggak enak gitu Paling freshnya aja yang rada biasa Aku mau cobain telurnya Aku berharap dia lebih mentah lagi sih Hmm Kita mau coba refill mie nya ya Hmm Ci Mau refill mie Wih Mau tes, mau tes Jadi kita kasih kesana atau dibawain kesini? Aku bawain kesini Oh dibawain kesini Udah berbumbu juga berarti dia berbumbu juga Ini enak Udah coba tes ya Sembaru kita menunggu refillan kita Kita coba nasi aja kali Ini dia Chicken chashu rice bowl Uh di torch sampe ada bagian-bagian yang kena grill marknya Udah gini ikut ya Uh Nasinya udah berbumbu nggak sih? Udah dikasih kayak rumput-rumput gitu Udah tuh Uh Udah Ada mayonaise nya Ada bumbu teriyaki nya gitu Hmm Bumbunya manjat juga ya Walaupun keliatannya kering Tapi si bumbu yang di ayam itu tuh udah menyelimuti banget Jadi rasanya gurih manis jadi satu ya Nasi nya tuh dikasih tepuri kayak gitu kan Tuh Dikasih kayak bubuk-bumbu Yang udah digaramin gitu Jadi ada gurihnya dari Biji-biji rumput kotanya ini Hmm Nasi lagi udah gurih ya Iya Tapi ini langsung berubah nih Langsung jadi creamy dan basah-basah gitu Coba ya Aku lagi nih Oh ini refillannya Yes Oke Thank you Cheers Enak banget Ini pake furikake ya nak Iya Iya Jadi nasinya sendiri kalo daging udah habis Tetep enak Dimakan pake tuor doang Bener 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 Tambahan mie nya Apakah masih enak atau enggak Kita coba ya Oh gila dikasihnya banyak guys Ini nambah Nggak rugi apa ya Sebelum lagi Oh tapi beda warna Beda warna Beda warna ya Mungkin belum kena bumbu yang telor-telor nya Tapi reviewannya gimana? Tapi rasanya udah sama Serius Walaupun lebih gurih ini Karena udah keaduk sama telor sama daging Kita udah cukain juga kali tadi ya Tapi kalo yang ini udah lebih polos tapi masih enak Oke Oke guys kalo kalian punya ide-ide makanan lagi buat kita cobain Tinggal tulis aja di komentar di bawah biar kita bisa cobain buat kalian Betul banget guys Kita ketemu lagi di video berikutnya Kita mau lanjut makan dulu Kita makan Hmm Hmm Hmm